Ketua Umum PP Pertina Komarutin Siman Juntak optimis menatap gelar SEA Games 2023 yang akan berlangsung bulan Mei. Jika dalam SEA Games 2021 Vietnam, Indonesia meraih satu medali emas, tiga perak dan satu perunggu, maka dalam SEA Games tahun ini di Kampoja, Pertina menarikkan perolehan minimal dua medali emas dari cabang tinggi. Di bawah pelatih asal Kuba, Barbaro Fernandes Jimenez, sedikitnya 13 petinju setiap hari berlatih keras dalam pemusatan latihan di HS Boxing Keng, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Para petinju yang berlatih di Platnas Ciseeng diantaranya Pelatih Barbaro Fernandes Jimenez dibantu oleh asisten Darman Hutauruk, Kus Diono, dan Kuspa Aprilia. Sedangkan Henki Silatang bertindak selaku manajer. Ketua Umum Pertina Komaruddin Simban Juntat menyebutkan bahwa prestasi SEA Games 2021 adalah tonggak kebangkitan tinggi. Petinju Nasional Komaruddin mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora, Kony, dan Khoi, serta para pihak yang mendukung prestasi tinju Indonesia. Atas prestasi tersebut, Pertina mendapatkan penambahan jatah pengiriman atlet. Jika dalam SEA Games Vietnam, Pertina mengirimkan 6 petinju, maka dalam SEA Games Kamboja tahun ini, Pertina akan mengirimkan sedikitnya 10 orang petinju. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.